Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Asosiasi Televisi Lokal Indonesia atau ATVLI menggelar Rapat Kerja Nasional atau Rakernas di Bandung, Jawa Barat tanggal 29 sampai tanggal 30 Agustus 2024. Kegiatan yang berpusat di Gedung Bandung TV Jalan Pacuan Kuda Bandung itu dihadiri anggota ATVLI di seluruh Indonesia. Selain membahas isu-isu tentang TV lokal, seperti menghadapi tantangan-tantangan yang dulunya remote, iklan dan sampai sekarang platform-platform yang menjadi bisa dikatakan musuh-musuh bagi para TV lokal di era digital saat ini. ATVLI juga sekaligus merayakan hut ATVLI yang ke-22 dengan mengadakan sesi pemotongan nasi tumpeng oleh Ketua Umum ATVLI Bambang Santoso sebagai tanda ucapan syukur, juga harapan supaya TV lokal yang sekarang bisa lebih maju lagi. Menurut Ketua Umum ATVLI Bambang Santoso, dengan adanya Rakernas ini bisa mensinergikan dan kerjasama yang baik. Digital pada saat ini memang membawa berkah, tetapi juga bagi sebagian besar TV lokal di luar sana ada yang mengalami kesulitan. Dan ternyata tidak semuanya memang sudah siap. Baik dari sisi regulasi, kesiapan dan teknis semuanya sedikit dipaksakan sehingga situasinya semakin tidak membaik. Padahal TV lokal dituntut untuk menjadi garda terdepan untuk budaya lokal. Seperti halnya di Bandung TV, lokal harus menjadi pagar sekaligus garda terdepan untuk menjaga bagaimana kearifan lokal, budaya lokal di Bandung, Priangan, dan sekitarnya. Saya berharap ini menjadi salah satu momen juga untuk kita bisa bersinergi. Nanti dari diskominfo tadi juga menyampaikan supaya ada sinergi dan kerjasama yang baik. Kita melihat bahwa situasi yang ada sekarang untuk keberadaan teman-teman TV lokal sedang tidak baik-baik saja. Sehingga hari ini dalam Rakernas dan ulang tahunan TV LD kita mengambil satu tema yaitu penguatan TV lokal. Bambang Santoso pun mengatakan ada satu sisi yang sama sekarang berhadapan dengan platform yang sangat menguasai dan memang harus mendorong pemerintah untuk lebih aktif, lebih memberikan ruang ke media-media lokal. Tim Liputan, Bandung TV